Jari lahir, jari lahir, jari lahir, jari lahir, jari lahir Gue keci, 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 gue keci Tamu berikutnya ini baru menikah beberapa bulan lalu ya Dan mereka tuh awalnya bersahabat Sampai katanya nih ceritanya adalah keluarganya ini sampe gak engeh juga Bahwa mereka tuh ah kamu menikah dengan sini karena kamu berteman kayak gitu Nah kalau saya sendiri tuh lumayan orang yang gak terlalu percaya bahwa sahabat tuh bisa kita pacarin Kalau sahabat tuh ya sahabat aja kayaknya aneh gitu, gue naksir sama sahabat gue Kalau aku begitu, tapi akhirnya sama suamiku dia jadi sahabatku gitu Tapi kalau ditahu gak begitu ya, menurutmu ada beberapa keuntungan ya Betul sekali Teteh, jadi ada keuntungan sahabat menjadi pacar Yang pertama Tunggu sebentar bro, emang kenapa lu masih gini lu paduan suara Enggak biar asik aja, biar nyampe gitu pesannya Oh iya oke, ini bentuk konsentrasinya Dito Oke yang pertama Iya nungguin ya Gimana mau jadi sahabat dia ya Jadi pertama keuntungannya tidak perlu jaim Teteh Karena sudah saling mengetahui sifat masing-masing Jadi udah tahu baik dan buruk dari pasangannya Dan bersahabat lama Jadi tidak perlu untuk jaim Jaim dan tetap jadi diri sendiri Hal ini juga akan membuat kita semakin nyaman dengan pasangan Oh iya, karena harusnya jaim-jaim ya Jadi menjadi nyaman Kamu juga gitu sama Ayu, apa adanya gitu? Oh gak jaim, iya jelas Apa adanya, ada apanya Lu sudah gak bisa jaim Ada apanya juga ya Jami Lu ada apanya juga dari lu ya Yang kedua, sudah saling mengenal keluarga kita ketika menjadi sahabat Oh iya Jadi saling mengenal sahabatnya tuh Teteh Ya kita bisa terbuka akan hal apapun termasuk keluarga Dengan begitu tentu saja saling mengenal keluarga pasangan Anda Gitu Teteh Benar-benar, lu juga gitu ya Udah kenal deket sama keluarga Ayu sama berbelas-belas tahun itu ya Jadi kenal sampai jijik mereka berdua gitu Sama lu? Gelilah keluarganya Dia lah, dia kan disahabatan Benar, jadi gak oke gitu Kayak, ah gak mungkin gak dipercaya gitu Teteh Iya, iya Yang ketiga Memiliki sirkel pertemanan yang sama tentunya tidak perlu cemburu Ketika pasangan Anda pergi dengan temannya Emang bener gitu? Gak ada cemburu-cemburu? Enggak, ini salah nih, ini gak bener nih Oh ini lu baca teteh Oh, lu cemburuan Iya, tetep Tapi kan temen dia temen kamu juga Kak Dito Gak boleh Temen itu bisa nikahmu Bahaya Oh, karena lu berangkat dari temen bisa nikah Jadi Ayu gak boleh punya temen Ada, pasti nanti ada cerita lagi Temen bisa selingkuh Gitu Teteh Temen tapi selingkuh Jadi lu gak percaya Ayu pergi sama temen-temennya? Karena Anda berada di area pertemanan yang sama dengan hal ini Konflik karena miskomunikasi dapat terminimalisir Boong nih beritanya nih Kenapa ibu baca, gue gak baca Gue nanya keuntemannya Gak, gak setuju Jadi ini nih, kita debat ya Oke, gimana, gimana Teori lu Gak boleh temen itu punya temen cowok atau cewek Teteh Jadi Ayu gak boleh punya temen cowok? Yang deket ya Iya, karena bisa kemudian dia jadi jatuh cinta Kayak dia jatuh cinta ke lu Oh, lu parno Oh, asik Walaupun sudah menikah Oh, gitu Jadi lu juga gak punya temen cewek? Yang deket gak ada Kita kan lumayan deket? Enggak Deket itu nanyain kabar, lagi apa ya kan Oh, tiba-tiba lagi-lagi apa? Oh, itu gila Sudah makan Terus DM-DM gambar Iya, gambar love DM-DM Oh, gila ada temennya udah makan Apaan tuh temen apa? Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Gue mesti ngecek nih handphone suami gue Gitu Sekian info dari ahli persahabatan Jadi keuntungannya cuma tadi dua doang? Dua aja menurut saya Cuma yang gak jaim sama bisa saling Keluarga, bisa saling kenal Oh, asik Oke Terima kasih Dito, luar biasa Coba Mari kita unang tamu berikutnya Ini dia menikah dengan sahabatnya juga Apakah dia setuju dengan apa yang kata Dito sampaikan tadi? Ada Terry Syahab di sini Yeay Selamat pagi Terima kasih sudah datang ke sini Silahkan duduk Teri, jadi berapa bulan menikah? Dari bulan September Dari September, September, Oktober, November, Desember Oh, masih bentar banget Empat limaan gitu ya Pukul lima gitu ya Sahabat beneran? Iya Sahabat bener kayak Dito lama banget gitu Lama banget gitu Lama banget, enggak cuma Justru pas makin teri-teri sebelum nikah tuh kita kayak Makin detail gitu curhatannya gitu Ternyata Oh ini temen curhat sahabat memang yang berdekat? Berapa tahun sahabatannya? Tiga lah Dan intens gitu Bener-bener bersahabat Oke Tapi enggak naksir awalnya kamu enggak ada yang naksir Justru dia sahabatnya mantan aku Tuh? Oh gitu Tuh Circle Itu yang aku bilang Eh maaf ngasih kayak gitu ya Itu sahabat aja Dito Lo udah nikah Dito Lo udah Anak lo udah lucu It's okay Sambang Kasih dia teh deh Sambang biar dia terlalu dikit Oh dia oke Dia sahabatnya mantan Akhirnya kamu udah enggak sama mantan Kamu jadi dikasih sama dia Suka curhat-curhat Tapi terus lebih intens lagi Sebelum nikah itu Nah yang bikin seru adalah Mungkin Terry pernah cerita disini Waktu itu diundang sama Teteh juga Terry cerita Terry pernah ngebawain lagu Yang judulnya Cinta Tanpa Restu Oh iya Oh iya Oh ini Bukan Oh yang justru akhirnya Dapat Restu melalui yang sekarang ini Dan this is what I've been waiting Oh i Jodoh memang kita enggak akan gitu ya Tapi titik mana Pas mana yang bikin Tiba-tiba jadi intense banget Curhatnya terus jadi deket banget Itu pas apa Ada kejadian apa Begitu aku ketemu sama orang Jadi kan si sahabat aku ini Tinggal di Palembang Oke Nah begitu aku lagi ada kerjaan Yang ke sana Alhamdulillah Aku ketemulah silaturahim dong Oke Sama orang tuanya gitu Oh akhirnya ini yang selama ini diceritain Terus nyata justru orang tuanya malah Oh ini calon menantu Oh iya udah punya hati kali selama ini Berarti udah suka cerita Entah lah ya Entah lah ya 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 terus Akalan laki-laki Ya 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 Terus Ya udah akhirnya Akhirnya disitu justru aku mikir Ya apa ya Ini yang sebenernya aku tunggu gitu Karena Kalau aku tipe yang yakin banget Terus tuh Apa Ridho Allah ada di ridho orang tua Orang tua Iya dan semuanya Akal lantar saja Kalau kita dapet ya Dari orang tua Tapi setuju gak Apakah tadi Dito udah bacain Bahwa kalau nikah sama sahabat itu Banyak banget Manfaatnya Enaknya karena Gak usah jaim Bener 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 Udah kenal sama keluarganya Terus Circle up pertemanannya juga Bener Kalau dia itu setuju Dito Gak apa-apa Pertemanan tetep gitu Iya Enggak Enggak Ya udah gak apa-apa Tapi Itu itu bener semua ya Yang kamu rasain memang Jadi setelah tahu dia luar dalam gitu Sekarang menjalankan pernikahan Emang nyaman-nyaman aja Gak ada kaget-kaget gitu Lucu sih Kadang-kadang kita suka kayak Offward sendiri Ihh Dulu kan lu bilangnya begini Gitu Ternyata sekarang jadi Banyak yang kebalik lah Tapi bener-bener kita gak pernah tahu Jalannya Tuhan gitu Jadi kalau sahabat gitu kan Waktu sahabatan pasti gak pernah berantem Sahabat itu jarang banget ya berantem gitu ya Jadi pas udah nikah gini juga Oh iya Gitu juga Jadi banyak-banyak yang kita Mesti adaptasi lagi ternyata Oh tetap Tapi berantem jadi masih ada gitu Iya Tapi enak Maksudnya fair-fairan Wah kan sohid bro Sohid Makanya gitu lagi gak ada Gak-gak Tetap harus Taruh posisinya ya Suamiku ya suamiku gitu Ya dimana-mana cewek pasti Kondratnya ya harus menurut sama suami Oh iya gitu ya mas Tapi aku bingung deh Kalau misalkan kita Menganjari-kita sama sahabat sendiri Nah kan pertama kali kan Masih suaminya ngangkuh duluan kan Nah kalau kamu sendiri kan langsung mengakui apa Ih entah dulu Ah orang lu sahabatnya Masa kita nikah gitu Oke Karena aku umurnya udah mateng Alias udah pengen Mampang yang udah pengen Jadi aku bener-bener yang Apa namanya Pikirannya tuh udah yang Pokoknya nikah itu pasti bau kebaikan Dan ternyata di depan mata Ada yang diridoin sama orang tuanya Kamu udah kenal juga Itu dia gitu Makanya gak ada pikiran Ah yaudah bismillah deh Bisa gitu Ya kan Terus tentang ini Tentang mau punya anak segala macem gimana Ini udah lagi sih Udah lagi Udah berapa bulan Empat bulan jangan lima bulan Alhamdulillah Udah keinjek belum tadi Belum injek Enggak tapi gak boleh sengaja katanya Enggak soalnya kan kalau mau hamil katanya Kita gak boleh sengaja harus diinjek sama orang hamil Terus biar kita jadi hamil Tapi gak boleh sengaja Jadi tiba-tiba Tiba-tiba gak boleh sengaja Gak boleh nasih tau juga Jadi kita iklan dulu kita masuk ngobrol Habisnya masih ada satu segmen lagi Tetap disini teman-teman Malah ya Iya nanti jangan-jangan teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!